Saya Dr. Luciana Hedrawan, memiliki Bioderm Klinik, merupakan asal kebutuhan di Bandung, yaitu Bioderm Klinik. Kita treatment-nya di sini ada perawatan injeksi, jadi face correction without surgery, artinya jadi tambah pembedahan. Jadi kita melakukan terapi unggulannya itu filler, filler treatment, watox, dan kreatif, tangan benak. Jadi selain treatment-treatment tadi di atas itu juga ada treatment facial, facial buat whitening, jerawat, ada perubah-perubah jerawat dan pemutih wajah, Infus vitamin C, infus kesehatan juga ada, untuk slimming juga ada, apalagi ya, banyaklah tentang wanita semua disemin yang digerokan. Nah, kita bicara soal cabang yang baru buka ini, persiapannya sendiri dan mungkin yang bedain cabang ini dengan cabang yang lain ada gak sih? Sebenarnya cuma beda namanya aja ya, tapi konsep treatment segala macemnya itu sama lah, di Bandung sama Jakarta sama. Karena emang kebutuhan wanita di Bandung dan Jakarta sama aja kan ya, kita lebih mementingkan untuk konsep kita untuk biar wanita atau pria lebih tampil percaya diri dengan mengkoreksi wajahnya dari yang kekurangannya itu diperbaiki. Nah, tadi kan dibilang salah satu yang unggulannya itu filler, mungkin yang filler itu bisa diceritain sedikit prosesnya mungkin? Filler itu prosesnya sangat gampang, singkat, jadi koreksi wajah dengan cara instan, jadi misalnya orang mau dimoncungin ilu, langsung kita treatment, kita sutikan filler, waktu pengerjaan hanya 15 menit, dan setelah treatment itu kita bebas beraktifitas tanpa harus menunggu proses pemulihan atau gimana, dan tidak ada bakah sama sekali. Jadi aman lah, jadi kalau operasi kan harus ada penyembukan sebulan, dua bulan, kalau ini untuk mendapatkan hidung macung bisa langsung dengan cara instan dan waktu yang singkat. Nah, kalau dari dokternya sendiri, ada gak sih yang menjadi pembeda dari klinik ini dengan mungkin klinik kecantikan yang lain, yang mungkin dari perawatannya atau menjadi paling unggulannya mungkin selain filler? Kita gunakan, kita juga menggunakan botol, kita juga menggunakan bahan-bahan yang udah teruji secara klinis ya disini, itu yang membedakan dengan klinik kecantikan yang lain mungkin ya. Terus dari krim-krim produk-produk juga kita sudah ada registrasinya, jadi udah aman digunakan. Nah, kalau untuk perawatannya sendiri disini, berkisar dari harga berapa sampai harga berapa sih dok? Untuk treatment ada yang sekitar berapa ya, 250 ribu ada, sampai 5 juta ada, tergantung maunya pasien ya, kemampuan pasien juga kita sesuaikan. Jadi tidak memberatkan pasien juga dengan hasil yang menguaskan. Oke. Nah, menaruh harapan yang besar gak sih kalau yang sebelumnya kan di Bandung? Nah, ini di Jawarta juga lokasinya cukup strategis juga. Ya. Mungkin ada harapan tersendiri untuk buka disini? Harapan tersendiri ya mungkin pasien akan lebih bertambah ya mungkin dengan cara yang saya ada praktik di Jakarta. Karena kebanyakan praktik di Bandung juga kebanyakan orang Jakarta yang datang ke Bandung. Jadi untuk memudahkan para pasien saya yang emang udah stay di Bandung dan sekitarnya mungkin ada Cikarang, Depok, Makasih, daripada jauh-jauh ke Bandung mungkin lebih dekat ke Jakarta. Itu tersendirian pilihan reka pasif masing gitu. Oke deh. Nah, mungkin kalau untuk orang di luar sana yang pengen cari tahu tentang perawatannya, sosial medianya, atau carinya dimana tuh? Untuk mendapatkan informasi tentang klinik Bioderm ini, kita dapatkan di situs kami www.bioderm.net Atau dapatkan gambar-gambar before-after foto-foto di Instagram kita di Bioderm. Lalu ada di Facebook, Bioderm Aesthetik namanya. Lalu di Twitter, Bioderm, Bioderm Underscore Aesthetik. Kita juga ada FED dengan nama Bioderm. Dan untuk selengkapnya, untuk informasi, treatment, terus dokter-dokternya, kurikulum fitid dokternya, filosofi kita, visi-visi kita semua ada di situs kita di www.bioderm.net Silahkan lihat di sana. Kita tunggu kedatangannya di Ruko Mall of Indonesia, Blok L10, dekat Lobby 6. Untuk para wanita atau pria yang ingin meningkatkan rasa percaya dirinya dengan meningkatkan penampilannya jadi lebih baik, kita tunggu di Bioderm TV.